Lalu bagaimana kebahagiaan keluarga menyambut keberhasilan dari Jonathan Christy atau Jojo menjuarai nomor Tunggal Putra All England 2024 ini? Kami saat ini sudah tersambung bersama dengan orang tua dari Jojo, ada Pak Andreas Adisiswa. Selamat sore Pak Andreas. Selamat sore. Sore, sore Mbak. Wah mukanya semuanya gak selek sekali ya menyambut kemenangan dari Jojo. Kami ucapan selamat Pak untuk kemenangan Jojo di All England. Ya makasih, makasih Mas. Bagaimana kemudian tanggapan dari keluarga setelah melihat perjuangan Jojo sampai ke final akhirnya juara, meraih sukses di All England? Ya, kami sekeluarga terutama puji syukur pada Tuhan ya Mas ya. Karena Jonathan telah berhasil menjuarai turnamen All England. Ini memang apa perjuangan panjang dia ya Mas ya. Dari kegagalan-kegagalan kemarin sampai sekarang hasilnya bisa menjuarai di All England. Itu berkat kesabaran dan berkat Tuhan aja Mas. Banyak yang menilai ini Jojo memang sudah ditakdirkan untuk bisa menjadi juara di All England. Tapi memang perjalanannya berat ya Pak ya. Kalau bisa digambarkan seperti apa Pak? Perjalanan karir seorang Jonathan Christie Pak. Ya, perjalanan karir dia memang gini Mas. Dari awal dia memang ingin sekali mendapatkan gelar-gelar seperti All England yang mungkin nanti kejuaraan dunia dan juga mungkin Olimpiade untuk kelanjutannya. Di All England ini dia memang sebenarnya dia hanya noting tulus aja Mas. Notting tulus dalam pertandingan dan dia hanya berharap satu Tuhan kasih berkat. Itu aja. Soalnya apa, semua apapun kalau dari kesiapan Jonathan dari berangkat sudah sangat siap Mas. Dari ke Eropa ini sangat siap dari pelatihan perfect banget. Tapi kemarin di Perancis hasilnya tidak memuaskan. Nah itu memang rencana Tuhan yang belum mengizinkan Jojo untuk bisa mengambil kemarin di Paris. Dan sekarang mungkin Tuhan kasih berkatnya di sini, di All England. Dan ini adalah suatu nilai yang sangat tidak bisa ternilai. Oke, Pak Andreas dengan perjalanan dari Jojo yang begitu panjang banyak sekali suka dukanya itu ketika kemudian menjuarai All England ini, apa yang sempat disampaikan oleh Jojo ke keluarga waktu itu, Pak? Ya, dia menyampaikan cuman Mama, Papa selalu dukung doa buat Jojo. Ya, kita semua dukung doa selalu, kok. Nah itu aja dia, dia hanya mengharapkan pesannya bantu doa ya Pak, cuman itu yang dia bisa minta kepada kita. Soalnya apa, semua pun memang hanya Tuhan lah yang bisa memberikan semuanya ini, Pak. Tentu dengan keberhasilan Jojo di All England ini dan beberapa turnamen lainnya, membuat menjadi inspirasi bagi banyak orang tua ingin membesarkan anaknya menjadi seorang atlet bulu tangkis. Mudah nggak sih, Pak, membesarkan anak menjadi seorang atlet bulu tangkis yang kemudian berprestasi di kancah dunia? Ya, mungkin gimana ya, Mbak, ya? Mungkin dibilang mudah atau juga mungkin susah. Soalnya apa, ini komitmen kita ya dari kecil ya untuk menyiapkan seorang atlet, pengorbanannya, segalanya, waktunya. Aduh, kasihan sekali, Mas, untuk anak-anak yang terjun di atlet ini. Soalnya harus komitmennya kita, dari kecil dia harus disiplin, tidak ada hal-hal lain yang bisa mengganggu dia, jadi pikirannya hanya latihan, latihan, dan latihan. Itu aja, Mas, yang kita bisa berikan. Asal orang tuanya mau melakukan seperti itu, saya yakin banyak atlet-atlet Indonesia nanti akan lahir-lahir atlet-atlet yang terbaik juga. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Andreas. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Jojo atas keberhasilan di All England. Dan salam untuk keluarga. Terima kasih, Pak. Salam juga untuk Jojo. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih. Oke. Ya.